Halo semuanya, saya Ihsan. Di video kali ini saya akan share beberapa alasan kenapa handphone Samsung Galaxy S10 Plus masih cukup worth it untuk dibeli di tahun 2020. Saya share pengalaman ini setelah memakai handphone Samsung Galaxy S10 Plus selama setahun terakhir sebagai daily driver. Oke sekarang mari langsung saja kita bahas satu per satu alasannya di video berikut ini. Alasan pertama yang membuat hape ini masih cukup worth it di tahun 2020 adalah desain posisi kameranya. Desain posisi kameranya terlihat cukup unik dan cukup berbeda dari seri-seri yang lain. Di tahun 2020 ini terlihat desain kamera handphone Samsung terbaru terlihat cukup mirip-mirip. Kebanyakan handphone Samsung posisi kameranya berada di bagian sebelah kiri dengan desain kotak. Desain ini terlihat di hampir seluruh serinya. Seperti di seri A, di A51, dan A71. Dan terlihat juga di seri M seperti di seri M30s dan M31. Dan untuk seri Lite dari S10 dan Note 10 pun hadir dengan desain kamera yang cukup sama. Bahkan untuk seri flagship terbaru pun di S20 dan S20 Plus terlihat memiliki desain yang cukup mirip. Dengan banyaknya desain kamera belakang yang sama di seri M, seri A, bahkan di seri S terbaru, membuat desain model kamera dengan model seperti ini terlihat sangat umum dan tidak nampak terlalu eksklusif lagi. Hal inilah yang membuat desain kamera belakang dari S10 Plus ini masih terlihat cukup stand out di tahun 2020 ini. Desainnya nampak cukup berbeda dari desain kamera seri yang lainnya. Kalau dilihat sekilas dari jauh pun akan langsung terlihat kalau handphone yang digunakan adalah seri S10 Plus. Hal ini akan berbeda kalau yang digunakan adalah seri S20. Karena akan ada kemungkinan yang digunakan adalah seri A51 atau A71. Selain desain kameranya yang berbeda, posisi kamera yang terletak pas di bagian tengah juga tentunya nampak lebih simetris dan rapi. Kalau dibandingkan dengan bagian sebelah kiri seperti di seri-seri terbaru. Kemudian selain desain kamera belakang, desain kamera depan dari S10 Plus ini juga masih sangat unik dan berbeda dari seri-seri terbaru di tahun 2020. Sejak dari seri Note 10 sampai seri S20 sekarang, posisi kamera depan hape Samsung terbaru rata-rata semua sudah berpindah ke bagian tengah. Baik itu dari seri A seperti A51 dan A71 maupun di seri S20 terbaru. Hal ini membuat posisi kamera depan S10 Plus yang berada di bagian kanan dengan dual camera akan lebih terlihat lebih unik dan berbeda dari seri-seri yang lain. Untuk seri lain belum ada desain kamera dengan posisi yang sama dengan S10 Plus ini. Hanya ada seri terbaru Huawei P40 Pro yang baru launching dan nampak mengadopsi dual camera yang hampir sama dengan S10 Plus. Tapi posisinya berada di bagian sebelah kiri layar. Jadi sejauh ini sampai video ini dibuat, desain kamera depan seperti ini hanya didapatkan di seri S10 Plus saja. Kemudian selanjutnya selain masalah desain, update software terbaru di seri Samsung S10 Plus ini juga menjadi alasan kenapa hape ini masih sangat worth it di tahun 2020. Setelah mendapatkan update software terbaru One UI versi 2.1 di Samsung S10 Plus, hape ini sekarang banyak mendapatkan fitur yang turun dari seri S20 terbaru. Kita sudah pernah bahas apa saja fitur yang didapatkan di seri S10 Plus ini setelah update ke One UI 2.1 di video sebelumnya. Kalau kalian belum cek video sebelumnya, kalian bisa cek di link sudut kanan atas video ini. Terus satu fitur yang turun dari S20 adalah Single Check. Fitur ini awalnya hanya hadir di seri S20 saja. Dan ini juga diperkenalkan saat launchingnya. Sekarang kalian juga bisa merasakan fitur ini di seri S10 Plus hanya dengan update software saja. Hal-hal seperti inilah yang membuat Samsung S10 Plus masih sangat worth it di tahun 2020. Tentunya dengan harga yang sudah cukup turun dibandingkan dengan harga setahun yang lalu. Kemudian alasan selanjutnya kenapa S10 Plus masih worth it di tahun 2020 adalah karena masih adanya fitur headphone jack 3,5mm. Headphone jack 3,5mm ini menjadi fitur yang cukup langka di tahun 2020. Hal ini karena hampir seluruh produsen hape flagship terbaru sudah mengikuti jejak Apple. Yang menghilangkan headphone jack 3,5mm ini. Samsung S10 Plus adalah seri flagship Samsung terakhir yang masih hadir dengan fitur ini. Memang di tahun 2020 ini sudah banyak headphone dan TWS yang bermunculan dan sudah wireless. Sehingga headphone jack 3,5mm sudah jarang digunakan. Akan tetapi walaupun kalian sudah menggunakan headphone dan earphone wireless, tentunya ada momen-momen saat earphone kalian kehabisan baterai saat di jalan. Tentunya adanya earphone jack 3,5mm ini bisa menjadi backup di momen-momen seperti ini. Jadi kalian bisa menggunakan earphone kabel biasa di saat emergency seperti ini di Samsung S10 Plus. Selain itu bermain game dengan earphone wireless tentunya masih terasa sedikit delay. Dan dengan jack 3,5mm ini bisa menjadi penyelamat di saat ingin bermain game tanpa suara yang delay. Alasan selanjutnya adalah masih hadirnya tombol fisik untuk Bixby. Memang fitur Bixby ini bisa dibilang cukup jarang digunakan. Akan tetapi tombol fisik untuk Bixby ini bisa diganti fungsinya untuk membuka aplikasi lain yang sering dibuka. Hal ini membuat adanya tombol fisik Bixby ini bisa menjadi cukup berguna saat penggunaan sehari-hari. Kalau kalian sering menggunakan Google Assistant, kalian juga bisa mengganti fungsi tombol Bixby ini dengan fungsi Google Assistant. Tentunya dengan sedikit trik tambahan. Karena tombolnya tidak bisa langsung diganti dari setting seperti biasa. Buat yang belum tahu caranya, kalian bisa cek video kita sebelumnya di sini untuk cara menggantinya. Trik ini hanya diperlukan untuk aplikasi Google Assistant saja. Sedangkan untuk aplikasi lainnya masih bisa diganti di setting seperti biasa. Alasan selanjutnya adalah masih adanya fitur untuk cek detak jantung dan kadar oksigen dalam tubuh di handphone ini. Ini mungkin memang bukan alasan yang krusial untuk semua kalangan. Tetapi ini adalah fitur tambahan yang cukup menarik dan sekarang sudah dihilangkan di seri S20 terbaru. Jadi buat kalian yang masih butuh sensor ini, seri S10 Plus ini masih menjadi pilihan yang cukup worth it di tahun 2020. Hal lainnya dari segi fitur, Samsung Galaxy S10 Plus ini juga tergolong cukup lengkap bahkan kalau dibandingkan dengan seri S20 terbaru. Hape ini sudah ada fitur tahan debu dan air dengan sertifikasi IP68. Ada fitur fingerprint dan layar dengan sensor ultrasonic. Selain itu ada juga fitur wireless charging dan fitur reverse wireless charging. Kalau dari segi fitur untuk sebuah handphone flagship tahun lalu, handphone ini masih tergolong cukup lengkap dan masih cukup worth it di tahun 2020. Selanjutnya alasan Samsung S10 Plus masih cukup worth it adalah desain layarnya yang terlihat lebih lengkung dan menarik dibandingkan seri terbaru. Ini mungkin masalah selera saja. Akan tetapi kalau dari segi estetika dan penampilan, layar yang lebih lengkung akan nampak lebih menarik dan indah untuk dilihat. Saat Samsung sedikit demi sedikit mengurangi lengkungan di samping layarnya di seri-seri terbaru, ada produsen HP lain seperti Vivo di seri Vivo Next 3 yang memperkenalkan desain layar lengkung yang dinamakan waterfall display. Untuk yang suka dengan layar yang sedikit lebih lengkung dibandingkan seri S20 terbaru, seri S10 Plus ini bisa menjadi alternatif yang masih cukup layak untuk dipertimbangkan di tahun 2020 ini. Dari semua alasan yang kita sebutkan di video ini, mana alasan yang sesuai dengan selera kalian? Silahkan komentar pendapat kalian di kolom komentar di bagian bawah video ini. Buat yang mau tanya-tanya atau share yang lebih lanjut, kalian bisa join di grup telegram kita di link berikut ini. Linknya juga bisa kalian temukan di deskripsi video ini. Kalian juga bisa DM langsung Instagram kita di adsantertainment. Semoga video ini bermanfaat. See you on the next video. Sub indo by broth3rmax